Emosi, karena sering dirundung oleh teman dan guru di sekolah, seorang siswa SMP di Temanggung, Jawa Tengah, nekat membakar sekolahnya sendiri. Karena aku maju ke depan kelas, waktu udah dikasih sanksi, terus beliau nanya, orang tua saya di Kalimantan bun, terus ibunya, walah pantesan ya, gak ada orang tuanya, jadi gak ada yang ngurusin gitu. Jadi anak lepas gitu loh, ya dari situ saya sakit hati dong, itu saya batin, orang kaya ibu kok bisa ya hidup di dunia gitu, saya udah punya pikiran-pikiran psikopat gitu loh, orang kaya ibu tuh sebenernya tuh gak pantes loh hidup, gitu saya punya, sampai kepikiran kayak gitu, sampai. Karena sering ngatain bodoh juga itu ya, dan itu yang membuat riski tuh kayak, sakit hati, iya, waktu aku bangun, ternyata Bu Endang itu ada, di pojokan kamar, lagi berdiri, pake baju PNS, lengkap, dan ya sama waktu, sama luka-lukanya juga, dan beliau langsung hilang. Dan waktu itu juga, abis itu ya bau darah lagi. Guru adalah palawan tanpa tanda jasa. Nah, sampai hari ini, gue masih inget banget jasa-jasa dari guru-guru gue tuh yang ngajarin hal kayak misalnya akuntansi, terus juga matematik, walaupun sebetulnya gak kepake juga di kehidupan gue dan pekerjaan gue nih, nge-youtube kan gak ada hitungan matematiknya ya. Tapi, gue masih ingat lah ajaran-ajaran dari beliau itu. Nah, gimana ceritanya? Kalau guru itu malah membuli muridnya. Hari ini gue masih di Malang, dan di samping gue ada Kak Rizky yang punya kisah horor dengan gurunya. Selamat malam Kak Rizky. Selamat malam. Katanya suka dibully sama gurunya? Iya, dulu waktu aku SMP. Oh, ini SMP ya? Iya. Jadi, waktu SMP suka dibully ya. Nah, saat dibully tuh perasaan Kak Rizky seperti apa? Dendam. Ya, gak enak banget lah rasanya. Sampai dendam ya? Dendam. Soalnya nge-bullinya tuh bawa-bawa orang tua. Jadi, sakit hati banget aku. Dan gak lama dari itu, gurunya meninggal dunia? Iya. Kecelakaan dulu. Dan justru kembali meneror Kak Rizky ya? Kali ini dalam wujud hantu gitu. Iya. Oke, ditahan dulu Kak Rizky ceritanya. Sebelum dimulai guys, kalau kalian pengen beli baju yang gue pake ini, caranya gampang banget kita lagi open pre-order. Bisa beli Tokped, Shopee, WA, udah tinggal online semua. Dan ini jangan sampai kehabisan, karena kemarin udah ratusan yang pesen nih pre-order kedua. Kita tinggal beberapa hari lagi, jadi langsung aja kalian pesen. Nih, linknya gue taruh di deskripsi. Langsung aja, berikut adalah ceritanya. Ya Mbak Rizky, gimana awal mulai ceritanya? Jadi dulu waktu aku kelas 8, semester 2 itu aku pindahan dari sekolah biasa ke sekolah unggulan. Dulu masih jamannya RSBI. Nah, terus sebenernya aku gak bisa masuk. Tapi karena ada relasi di situ dan punya jabatan, jadi aku bisa masuk di bawah sama beliau. Lalu, waktu aku kelas 8, aku biasa-biasa aja, gak ada gangguan gitu. Nah, yang mulai dibullynya tuh waktu aku kelas 9, waktu kelas 3 SMP. Itu aku diajar sama guru PKN, namanya Bu Endang. Itu beliau terkenalnya tuh guru killer sih sebenernya. Namanya guru PKN, pasti kan tegas gitu kan. Nah, aku tuh sering gak ngerjain tugasnya beliau, PR dari beliau. Gara-garanya, ternyata beliau tuh kalau ngasih PR itu tuh dari WA. Sedangkan dulu, aku itu kan masih jamannya BBM ya. Aku belum aktif WA. Dan aku anak baru belum masuk di grup itu. Nah, Bu Endang ini ngasih PRnya tuh dari grup WA itu. Nah, aku gak tau. Dan gak ada temenku juga yang ngasih tau. Nah, terus jadinya ya aku sering banget dibully sama beliau. Dapat hukuman dari beliau karena aku gak ngerjain PR. Nah, hukumannya tuh biasanya tuh maju ke depan. Terus nyanyi, biasanya nyanyi lagu Kebangsaan, UUD. UUD terus Pancasila gitu-gitu. Nyanyi lagu apa? Kebangsaan. Kayak gimana? Indonesia Raya, terus lagu Kebangsaan lain lah. Itu beliau masih biasa aja. Ya, udah keliatan gebully-gebully-nya gimana gitu. Tapi belum sampai yang nanya-nanya aneh-aneh. Nah, sampai akhirnya itu, yang terakhir aku gak ngerjain PR, PRnya beliau. Itu beliau, kan aku maju ke depan kelas. Waktu udah dikasih sanksi, terus beliau nanya, kamu di rumah sama siapa? Ya, saya, ya aku ngejelasin. Kalau kan di rumah kan ikut saudara, sedangkan orang tua aku kan di Kalimantan. Jadi aku ikut ya kakek, nenek, ada ibu dek, ada padek. Tapi mereka semua sibuk. Ya, aku jelasin semuanya. Saya ikut saudara saya ini-ini-ini, tapi mereka sibuk. Terus ditanya orang tua, kamu kemana? Orang tua saya di Kalimantan, bun. Terus ibunya, wah lah, pantesan ya. Gak ada orang tuanya, jadi gak ada yang ngurusin gitu. Jadi anak lepas gitu loh. Nah, dari situ saya sakit hati. Sebenarnya saya sebelum-sebelumnya udah sakit hati, tapi gak parah waktu itu. Jadi maksudnya sakit hatinya karena dihukum, terus teman-teman pada ngetawain gitu ya? Gak diketawain sih sama teman-teman. Oh, enggak. Enggak. Sama beliau malah yang diketawain. Bisa nyontohin gak gitu? Di budaya, kalau yang sebelumnya yang itu, ibunya tuh cuma ngomong, kok bodoh banget gitu. Sampai ngatain bodoh. Jadi yang aku bikin sakit hati tuh itu. Sering tuh? Ya, setiap aku maju. Kok kamu kayak siswa gak punya aturan gitu? Kok gak pernah ngerjain PR? Kalau saya dulu, gak ngerjain PR gak dikatain bodoh. Kulpang kayak penggaris. Buak! Terus gimana lagi? Itu jaman angetan saya dulu ya. Kayak gitu. Kita lagi elektro dulu. Ada teknik elektro. SMP. Kita main timah jatuhin ke lantai kan. Oh, itu langsung dipanggil ke depan. Gak pake ngomong apa-apa gurunya. Langsung buak! Buak! Pak cincinnya gede banget lagi. Sakit banget pasti. Iya, sakit. Tapi ya ketawa-ketawa aja sih saat itu ya. Jamannya beda nih jamannya ya. Terus gimana lagi? Ya dari situ saya sakit hati dong. Itu saya batin. Orang kayak ibu kok bisa ya hidup di dunia gitu. Saya udah punya pikiran-pikiran kayak psikopat gitu loh. Orang kayak ibu tuh sebenernya tuh gak pantas loh hidup. Gitu saya punya. Sampai kepikiran kayak gitu. Sampai. Karena sering ngatain bodoh juga itu ya. Dan itu yang membuat riski itu kayak. Sakit hati. Terus saya yaudahlah saya pasrah aja. Biarin aja daripada. Kalau saya kayak gini terus kan saya sendirian capek. Jadi ya aku udah pasrah aja. Itu emang sering ngatain bodohnya itu? Iya sering. Karena itu satu semester itu kan? Iya sering. Waktu selain itu juga. Kayak misalnya aku ngasih. Apa ibunya ngasih pertanyaan gitu. Aku gak bisa jawab. Ibunya juga kayak gitu. Kok kamu gak bisa jawab? Gak pernah belajar ya gitu. Jadi aku udah mulai dendamnya disitu juga. Sakit hatinya disitu juga. Terus abis itu. Waktu ujian sekolah. Ujian sekolah itu kan guru-guru itu kan biasanya di rolling. Ngejaganya itu. Ibu endangnya ini tuh. Dapat ke bagian sekolah yang agak jauh. Bukan sekolah. Bukan sekolahku. Itu waktu aku berangkat sekolah. Di pertigaan itu ada ibu-ibu. Aku diberhentiin sama ibu-ibu. Mbak, anu ya murid SMP ini ya Jawa Timur. Iya bu kan dari seragam. Bu kan kelihatan. Iya bu kenapa? Itu ada yang keselakaan. Hah siapa? Itu guru SMP 2. Ciri-cirinya orangnya berjilbab. Terus gemuk. Oh masa sih ibu? Terus ibunya tuh ngomong tolong bilangkan ke guru-guru. Ibu ke guru-guru. Maksudnya soalnya yang di rumah sakit ini belum ada orang. Keluarganya pun belum ada yang datang. Terus oh ya sudah bu terima kasih. Terus saya ke sekolah. Terus saya bilang ke guru saya. Bu ada yang keselakaan tau guru? Ibu guru yang saya kasih tau ini awalnya tuh gak percaya. Hah masa sih? Gak ada lho. Kamu jangan ngada-ngada gitu. Tapi tadi kata orang pasar itu. Ibu-ibu dari pasar itu. Saya dikasih tau beliau. Katanya ada yang kecelakaan. Langsung meninggal di tempat. Dan belum ada keluarganya yang datang. Jadi saya disuruh ngomong ke guru-guru. Buat ngecek beliau gitu. Hah masa sih? Gak ada ah. Orang guru-guru ada semua kok. Soalnya orang-orang ini belum pada kepikiran. Kalau itu Bu Endang. Nah terus abis itu. Tiba-tiba. Guru apa. Kepala sekolah dari SMP yang Bu Endang jaga. Itu. Itu telpon ke guru saya. Ke guruku itu. Bu ini kok Bu Endang kok gak dateng-dateng. Udah mau masuk. Terus orang-orang pada panik. Loh masa sih? Biasanya Bu Endang ini datengnya pagi loh. Coba dicek. Soalnya tuh gak tau kenapa. Tiba-tiba tuh ada rumor gitu loh. Ada guru SMP SMP Jawa Timur yang meninggal gitu. Hah? Terus abis itu guru-guru pada kaget. Terus yaudah ada guru perwakilan guruku. Kedua dateng ke rumah sakit. Dicek ternyata benar Bu Endang. Jadi setelah UAS, UAS setelah US, itu temen-temen tuh ada ngelayat. Temen-temen guru gitu. Aku juga ikut. Waktu berangkat itu biasa-biasa aja. Aku naik peda ontel. Gak ada gangguan, gak ada apa. Aku sampai ikut ke kuburannya. Waktu beliau dikubur. Nah waktu setelah beliau, waktu setelah selesai, kan pada pulang tuh. Kenapa kok pengen ikut ngelayat kuburannya gitu? Ya itu karena aku juga, karena itu kan guruku. Aku ya gimana-gimana tuh guruku walaupun beliau seperti itu, beliau udah ngasih ilmu lah gitu. Dan aku juga sebenarnya campur aduk juga. Antara sedih, ya dendam, terus lega. Jadi aku ikut mendoakan beliau lah. Tapi masih ada rasa dendam gitu. Aku ngelayat cuma, ya sebenarnya cuma karena formalitas aja sebenarnya awalnya. Setelah itu, setelah udah dikuburkan beliau, pada pulang. Pada pulang kan orang-orang. Nah waktu pulang ini, kok sepedaku ini dari awal kuburan, dari awal aku keluar di kuburan, sepedaku itu berat banget rasanya. Jadi sepedaku tuh belakangnya tuh ada buat boncengan gitu. Jadi di belakangnya tuh boncengan tuh kayak ada yang naikin. Kayak ada yang ngeboncengin diri kayak berat banget. Padahal tuh pedaku tuh nggak ke depan apa. Waktu pagi aku cek itu nggak ke depan apa. Nggak kempes, nggak bocor. Aku awalnya mikir, oh mungkin kempes kali ya yang ban belakang. Waktu aku sampai rumah, aku cek, nggak ada masalah. Masih keras, masih normal bannya. Setelah itu, setelah sampai rumah, aku masuk ke kamar. Aku main HP, lama, terus tiba-tiba ini ada bau melati. lewat gitu. Kaget dong aku. Padahal nih tetangga ini nggak ada yang nanam melati. Aku sendiri juga nggak ada yang nanam melati. Terus nih baunya dari mana gitu. Aku yaudahlah, mungkin angin. Waktu itu kan anginnya juga kenceng. Buat kalian yang punya pengalaman horror nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Jadi setelah bau melati itu, aku tidur siang. Aku tidur siang itu, tiba-tiba itu aku ngerasa ada yang ngebangunin aku. Jadi badanku tuh digoyang-goyang gitu. Aku kaget dong. Itu aku posisi tidur itu di kasur di sebelah kiri. Jadi di sebelah kanan ini kosong. Waktu aku noleh ke sebelah kanan, ternyata tuh ada bu endang tiduran di sebelahku itu. Mukanya pucat banget. Ini tuh masih pake seragam PNS. Tiba-tiba-tiba beliau hilang. Nah setelah beliau hilang itu, bau ganti bau anjir, bau darah, bau amis gitu. Dan itu kena aku takut, aku langsung lari dong. Nah setelah itu, malamnya. Malamnya waktu aku nonton TV. Jadi waktu aku nonton TV, itu jadi posisi ke ruangan depanku itu, ruangan terus TV, terus sebelahnya ini ada kaca gede, kaca hitam gitu. Nah itu waktu aku nonton TV, tiba-tiba tuh ada yang ngetok-ngetok. Yang waktu ngetok-ngetok tuh, aku pikir tuh kucing. Soalnya aku intip tuh gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Terus waktu yang kedua, ngetok-ngetok kedua, itu aku sampe keluar. Kok gak ada orang, gak ada siapa-siapa juga, sepi. Terus waktu yang ngetok-ngetok ketiga, itu aku ngeliat, jadi aku ngeliat, dari luar itu kayak ada orang. Aku ngeliat terus, aku fokus, daryatnya itu bu Endang, lagi berdiri, bukannya pucet banget. Terus beliau hilang. Dan setiap habis beliau muncul itu, pasti bau darah. Dan itu satu ruangan juga bau darah. Lalu itu. Padahal gak ada darahnya? Gak ada darah. Itu pake baju guru tuh? Iya, masih pake baju PNS. Lengkap. Sama kayak yang tadi ya? Iya, sama yang waktu aku liat, waktu aku tidur siang itu. Dan ini ada lukanya gitu? Ada, iya. Terus langsung hilang beliau. Nah, habis itu, malamnya, tidur. Malamnya itu, tidur, aku waktu jam 1 itu. Waktu itu jam 1. Jam 1 lebih 5, kalau gak salah. Jam 1-an. Itu aku tidur tuh, tiba-tiba tuh ada yang bangunin aku. Jadi, ya itu badanku digoyang-goyang gitu. Waktu aku bangun, ternyata bu Endang itu ada di pojokan kamar. Lagi berdiri. Pake baju PNS. Lengkap. Dan, ya sama, waktu sama luka-lukanya juga. Dan beliau langsung hilang. Dan waktu itu juga, habis itu ya, bau darah lagi. Dan padahal itu, waktu itu aku tidur sama saudaraku. Saudaraku gak ngerasain apa-apa. Padahal aku, sama saudaraku, tapi aku tetap dapet gangguan. Nah, kalau gangguan yang malam itu, itu berlangsung tuh 7 hari. Jadi, setiap malam tuh aku kayak gitu. Kalau gak jam 1, kalau gak jam 3. Dan tiap bangun, pasti bu Endang tuh ada di pojokan itu. Tiap bu Endang muncul, terus hilang. Dan pasti tuh bau darah. Setelah itu, lain hari, itu waktu itu aku lagi nonton TV. Itu padahal siang-siang itu. Lagi nonton TV di ruang tengah. Jadi, di ruang tengahku itu, ini TV terus sebelahnya ini ada kamar. Kebuka kamarnya. Dan itu ada kaca. Bentuknya figura, gede gitu. Tiba-tiba itu, di kamar itu tuh ada yang lari. Tapi cuma bayangan doang. Lari cepet banget. Sampai, figuranya itu miring. Bisa geser gitu. Geser sendiri. Kalau misalnya angin kan gak mungkin dong. Masa angin, angin seng-seng apa bisa ngegeser. Dan itu, kacanya tuh gede, berat. Dan setelah itu, ada bau anjir, bau darah. Dan itu aku langsung keinget, apa tadi Bu Endang? Tiba-tiba muncul lagi. Lalu juga waktu... Ini kan meninggalnya Bu Endang pasti jadi trending topic tuh di sekolah kan ya? Iya. Pada ngobrolin apa tuh tentang Bu Endang gitu? Waktu itu, ya mungkin temen-temen tuh ceritanya kayak Bu Endang meninggalnya begini-begini gitu. Kayak ada salah satu temenku tuh yang dia tuh punya feeling waktu sebelum Bu Endang itu kecelakaan, dia itu ngimpi, diajar beliau, biasa gitu. Terus waktu besoknya denger Bu Endang ini kecelakaan, ya kaget dong. Terus cerita-cerita, terus ada juga yang katanya temenku ini dapet info dari saksi mata, kalau Bu Endang ini meninggal yang kepalanya pecah, ya apa ya, belakang ini bocor. Jadi langsung meninggal, kena otak kecilnya itu. Jadi langsung meninggal. Kenapa tuh kecelakaannya dijelasin? Kecelakaannya itu, jadi beliau itu kalau dari saksi mata, ngehindari pejalan kaki. Jadi ada pejalan kaki itu nyebrang, nggak lihat kanan-kiri, tiba-tiba lari gitu. Bu Endang kaget. Dan waktu itu Bu Endang itu posisinya lagi ngebut. kaget dong beliau. Jadi beliau menghindari, dari belakang ternyata ada mobil. Ada mobil, ketabrak, keserempet. Awalnya keserempet, terus kecantol bajunya atau badannya gitu. Jadi beliau itu keseret agak jauh, dan langsung meninggal di tempat. Jadi Bu Endang itu keseret mobil? Keseret mobil. Wow. Dan ya waktu habis itu setelah itu, lain hari juga itu aku dapat gangguan lagi itu di sekolah. Di sekolah itu tuh, aku kalau misalnya lihat peruangan guru, kalau misalnya aku peruangan guru itu, di mejanya Bu Endang masih kosong. Aku sering banget lihat Bu Endang itu lagi duduk di situ, tapi aku lihatnya itu di bungungnya beliau, di bagian, jadi aku lihatnya itu dari belakangnya beliau. Beliau itu duduk di situ, diem gitu, terus menghilang. Dan setiap beliau, setiap aku melihat beliau itu pasti bau anjir, bau amis. Padahal nggak ada darah? Nggak ada. Padahal awalnya biasa-biasa aja, awalnya biasa-biasa aja. Setelah itu, lain hari juga tuh aku melihat, jadi di kursi taman sekolahku itu ada kursi, kadang tuh Bu Endang tuh siang-siang tuh duduk di situ. Itu ada di situ aku melihat, tiba-tiba beliau duduk, terus tiba-tiba hilang. Dan itu juga setelah itu bau amis darah gitu. Dan itu berlangsung selama tujuh hari. Dan selama tujuh hari itu aku ya ngerasa, sebenarnya aku masih punya dendam, tapi kasihan juga sama beliau. Ya gimana ya, mau ngeikhlasin kan juga susah ya. Apalagi beliau tuh sudah ngebully aku, udah bawa-bawa nama orang tua masalahnya. Tapi bawa orang tuanya tuh memang sering gitu, nge-bullynya? Waktu itu aja. Yang terakhir itu aku gak ngerjain PR itu. Itu bawa orang tua. Yang sebelum-sebelumnya tuh cuma ngatain kayak bodoh, pemalas, gitu-gitu aja. Dan sebenarnya aku udah sakit hati di situ, tapi yaudahlah aku gak sakit hati banget, gitu. Yang paling sakit hati banget itu yang sampai aku dendam ya waktu itu yang bawa nama orang tuaku itu. Sampai ngatain orang tuaku gak bisa ngurus anak lah. Ini kan aku sakit hati. Seperti itu. Setelah itu, setelah tujuh hari itu, minggu depannya setelah selesai US, itu kan temen-temen tuh rame. Ternyata temen-temen tuh dapet link berita online. Ternyata itu kecerakannya Bu Endang ini tuh udah diliput di salah satu berita online. Itu ada fotonya. Fotonya di beritanya itu. Itu posisinya, ada jasadnya beliau itu tuh di pojok ini. Pake baju PNS. Jadi udah ditutupi koran, setengah badan gitu. Dan itu aku ngeliat yang selama ini aku liat itu ya Bu Endang itu. Padahal sebelumnya aku gak pernah ngeliat Bu Endang waktu usahakannya gimana. Dan di fotonya tuh persis sama yang selamanya aku liat. Padahal sebelumnya belum pernah liat foto pas kecelakaannya. Belum pernah. Ya waktu pertama kali itu aku ngeliat. Dan aku kaget loh kok persis banget sama yang selamanya aku liat. setelah itu temenku juga ada ada juga yang dapet foto beliau yang ininya apa bocor, terus ininya luka. Jadi lebih detail gitu fotonya. Dan itu persis banget sama yang selamanya aku liat. Itu kaget banget dong aku. Cerita gak ke temen-temen ya? Kalau ke temen sih ada cerita yang temenku yang beli, yang dia dimimpin itu. Karena aku cerita ke dia karena kita relate. Ya temen, ya itu aja sih aku cerita ke temenku. Nah setelah aku tahu berita itu aku cerita ke ayahku. Sebelumnya aku gak ada cerita ke orang tuaku atau ke kakek nenek aku aku gak ada cerita. Soalnya aku waktu itu takut. Aku cerita ke ayahku kalau aku tuh diganggu sama Bu Endang terus Bu Endang itu dulu pernah ngebully aku gini-gini-gini terus kata ayahku oh alah yaudah gak apa-apa itu kan mungkin beliau itu antara mau berterima kasih karena yang berterima kasih karena yang tahu pertama kali beliau kecelakaan itu kan aku dari ibu-ibu dari pasar itu atau kalau enggak beliau itu mau minta maaf karena beliau selama ini kan kurang etis seperti itu. Terus ayahku juga pesen coba tiap sholat gitu kasih kirim al-fatihah buat beliau jadi biar jalannya beliau tuh terang gitu lah yaudah terus jadi setelah itu aku sholat sholat terus aku baca al-fatihah buat beliau kirim al-fatihah terus udah setelah itu tuh aku gak diganggu lagi sama beliau ya sampai sekarang sih sebenarnya masih tapi cuma lewat nyimpi aja gimana tuh nyimpi apa? nyimpinya tuh pasti setiap nyimpi ketemu beliau itu tuh aku balik lagi ke jaman SMP aku diajar beliau tapi disitu beliau berbanding terbalik waktu in real life-nya itu beliau jadi baik banget beda sama waktu beliau masih hidup terus kadang juga aku ngeliat ketemu beliau mimpi random gitu ketemu beliau tuh beliau ngeliat aku tapi kayak mau bilang sesuatu tapi dia diem aja seperti itu jadi ya kalau aku nanya ke ayahku seperti itu tuh kenapa ya ayahku cuma pesan coba kalau setiap seperti itu kirimi al-fatihah aja mungkin beliau disana itu kurang kurang terang gitu jalannya tapi sudah memaafkan sebenarnya sih sudah memaafkan cuma kan kadang kita ke flashback masa lalu tuh masih dendam gitu masih sakit hati tapi gak sesakit hati yang dulu cuma kalau keinget tiba-tiba keinget sakit hati gitu tapi pernah lagi apa namanya Bu Endang itu muncul gitu gak dimimpi gitu kalau selama ini di sekolah lagi atau bahkan di kampus ya kalau selama ini sih gak dimimpi aja terakhir ya kalau yang beliau kelihatan ya sebelum aku ngasih ngirim doa ke beliau itu setelah aku ngirim doa ke beliau yaudah gak ada gangguan lagi ini cuma dimimpi aja dan itu aku bisa gitu ya abis didoain kok gak muncul lagi dan itu aku nanya ke ayahku katanya berarti nelfon ayah di Kalimantan iya beliau udah tenang berarti jadi apa coba kamu ikhlaskan beliau gitu biar beliau itu jalannya dipermudah tapi pernah gak sih Bu Endang itu ngebully orang selain kamu jangan dijawab dulu nanti bakal di closing itu udah guys sebuah kisah dari Rizky ya tentang ya guru lah yang membully muridnya gitu dan ternyata masuk banget tuh ke hati dari Rizky ya karena kan hati orang itu kan beda-beda ya ada yang lembut ada yang dia masa bodo amat gitu ya nah Rizky itu Bu Endang itu pernah ngebully yang lain gak sih selain kamu gitu mungkin karakterisinya beliau ya beliau itu kan terkenal guru killer jadi ya ada juga temenku yang mungkin dikatain kayak bodoh goblok gitu tapi gak separah aku jadi kalau temen-temenku ya paling cuma sebatas itu aja kalau aku sampai ke orang tua masalahnya temen-temenku gak ada yang seperti itu killer suka ngebunuh dong killer gak sampai ngebunuh ya gak sampai nah nah relasimu kan katanya ada yang disana gitu iya tahu cerita ini sebelumnya sih enggak karena aku gak mau cerita gak mau cerita karena sebelumnya tuh aku mikir apa mungkin aku yang salah karena kan ya guru aku dulu mikirnya tuh ya guru tuh selalu benar jadi aku yang salah jadi aku gak berani cerita karena kalau kalau aku cerita aku juga takutnya kan aku dibawa sama relasiku ini kalau misalnya aku ada masalah atau ada kenapa-napa yang kena relasiku ini jadi aku gak enak sama beliau jadi yaudah aku pendem aja terus aku akhirnya cerita ke ayahku itu setelah tujuh hari itu gitu iya ini kalau aku mungkin nih akhir ya kalau aku boleh ngasih saran ya coba buat Rizky ya iya coba bener-bener buka pintu maaf gitu selebar-lebarnya gitu buat Bu Bu Endang Bu Endang ya karena nanti ya siapa tau ya nanti ada kebaikan-kebaikan juga yang Rizky alamin gitu ya jadi ketika misalnya kalian ngalamin kayak Rizky ya gitu apalagi orangnya juga udah meninggal gitu ya cobalah buat memaafkan gitu tapi ya gak usah dilupain jadi dimaafin aja ya iya ngelupain ya gak usah iya diinget aja gitu iya oke thank you Rizky ya udah mau bercerita di RGL ya itu dia guys kira-kira di Malang siapa lagi yang mau ngirim cerita di Malang buat RGL bisa banget kirim di sini jadi gue Fajar Ritya langsung aja gue undur diri RGL dan dan ciao Sampai jumpa di Malang Sampai jumpa di Malang